Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia, dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi ikut serta menanggapi soal Ponpes Al-Zaitun. Dia menurutnya Ponpes Al-Zaitun bukan hanya sekedar pondok pesantren saja. Muhajir menilai Ponpes Al-Zaitun merupakan komune atau mirip negara. Lebih lanjut, Muhajir pun menerangkan pengertian komune yang dimaksudnya adalah sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah mirip dengan negara. Karena di dalamnya sudah ada struktur hirarki dan regulasi yang dibuat sedemikian rupa. Pada pondok pesantren Al-Zaitun, hirarki dan regulasi yang dianut adalah mereka lebih mengedepankan kepatuhan kepada pemimpinan. Muhajir juga menjelaskan bahwa di sejumlah negara seperti Amerika dan Jepang juga ada kelompok yang menunjukkan komune ekstrim. Untuk itu ia berharap komune di Indonesia tidak sampai se-ekstrim di luar negeri. Namun meski begitu, ia juga menginginkan santri yang sudah ada di pondok pesantren tersebut harus diselamatkan. Ia juga menyebut akan terus berkoordinasi terkait polemik pond pes Al-Zaitun dengan kementerian terkait. Muhajir juga menjelaskan tak ada masalah jika terdapat komune di Indonesia. Asalkan selama ini tidak melanggar hukum saja. Kemudian ia juga menyebut kasus pond pes Al-Zaitun masih dalam penyelidikan kepolisian dan menko pol hukam Mahfud MD. Terima kasih telah menonton!